Terima kasih telah menonton! Singa jantan akan selalu memastikan bahwa kelompoknya aman dari serangan henna. Ketika para henna baru saja merebut hasil buruan singa betina ini, singa jantan melihatnya dengan murka. Seekor singa betina ini akhirnya ketakutan menghadapi kawanan henna yang sudah merebut hasil buruannya. Singa jantan datang dari kejauhan dan tanpa basa-basi ia membubarkan pesta henna. Singa betina itu pun menunjukkan rasa kekagumannya kepada singa jantan yang telah membantunya mendapatkan haknya, yaitu hewan hasil buruannya. Singa jantan Mang tidak pernah gentar dengan suara bising henna yang kerap kali mengganggu makan siangnya, sekalipun sendirian. Ngai jantan ini tetap tenang menghadapi henna yang hanya berani bersuara ketika sedang bersama kawanannya. Dengan sedikit gertakan saja, para henna akhirnya diam tak berdaya meskipun melawan seekor singa jantan yang sedang makan siang. Mereka, para singa dan henna, dia selalu memiliki cara untuk saling mengalahkan. Mengintai lawan yang berjalan sendirian adalah cara terbaik bagi singa untuk melumpuhkan henna. Beruntungnya, henna ini selamat dari kejaran para singa dengan kecepatan larinya. Namun tidak untuk henna malang yang satu ini, hanya butuh seekor singa saja untuk berhasil membekuknya dan menjadikannya santap siang. Henna hanya bisa membalaskan dendamnya ketika para singa saling mengalahkan satu sama lain. Seperti yang dilakukan oleh dua singa jantan senior ini yang bertarung habis-habisan dengan seekor singa jantan muda demi kekuasaan. Singa muda akhirnya mati. Dan disinilah, henna datang untuk memangsa sisa-sisa bangkai singa muda malang itu. Yah, terkadang musuh terbesar kita bukanlah orang lain. Tapi, orang-orang yang berada di sekeliling kita yang siap sedia menusuk kita ketika kesempatan ada. Yah, begitulah pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga terhibur dan terinspirasi. Terima kasih dan salam lestari.